Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak Kiai? Alhamdulillah baik, sehat, hafiyat Semoga Pak Kiai dipanjangkan umurnya Dan dilancarkan segala rezekinya Dan dimudahkan segala urusannya Di dunia dan di akhirat Amin Pak Kiai Saya mau bertanya Apakah benar bahwa orang yang belum berhaji Memakai kopya putih Akan menghilangkan muruah? Pertanyaannya apakah benar Orang yang menggunakan peci putih Sedangkan dia belum haji Itu menghilangkan muruah Begini ya, muruah itu adalah Satu akhlak yang sekira akhlak tersebut Sesuai dengan apa yang berada pada lingkungan orang tersebut Namanya muruah Takhon lukul insan Bihuluki amzali Yaitu seseorang yang bersifat Berakhlak, berperilaku Sesuai dengan Sifat, akhlak, perilaku Sesamanya Tergantung sih menurut saya Masalah muruah Orang yang berpeci putih itu tergantung Ada suatu daerah Juga ada pesantren Yang disitu menerapkan Semua santri selain Kiainya dan selain Pak Haji Itu semuanya Seakan-akan oleh masyarakat diwajibkan menggunakan Peci hitam ini milik Indonesia Peci songkok Indonesia Maka disitu kalau ada satu santri Dia belum haji tiba-tiba menggunakan peci putih Ya kurang layak Itu menghilangkan muruah Di lokasi atau di wilayah tersebut Begitu Sebaliknya Kalau seperti tempat kita ini Seragamnya memang diwajibkan putih-putih Itu ya Peci putih baju putih Untuk sarung bebas Justru kalau ada santri Yang menggunakan Peci hitam Atau songkok Apa Songkok nusantara tersebut Tadkala Berkumpul dengan santri yang lain Lain ini gak punya muruah Begitu Kenapa Dia menyelisih dari Yang lainnya Yang lainnya pakai Peci putih Dia sendiri menggunakan Warna yang lain Ini muruahnya kurang Jadi tergantung ya Dan sebenarnya Gak ada kaitannya Secara syari Atau syariat Bahwa orang yang berhaji itu Harus menggunakan peci putih itu Gak ada ya Tapi Peci putih itu adalah peci Dari warna kesayangan Nabi Muhammad Sallallahu alihi Wasallam Wakana Sallallahu alihi Wasallam Yuhibbul bayad Konon Nabi Sallallahu alihi Wasallam Itu Antara lain Senang dengan Warna yang putih Jadi kalau kita Menggunakan warna putih Niatnya mengikuti Sunnah Nabi Ya dapat pahala Baik kiainya Atau santrinya Atau masyarakatnya Tergantung dari Lingkungan Dimana dia hidup Begitu ya Kalau lingkungannya Memang Senang dengan putih-putih Seperti kan ada Jamaah pengajian Jamaah maulid Atau apa saja Perkumpulan-perkumpulan Yang sudah sepakat Menggunakan busana putih Maka ya baik disitu Kadang namanya Menghilangkan muru Justru yang Nyelaneh Yang tidak Ada ketanya Dengan putih Atau Jamaah Yang nyelaneh Tidak sama Dengan yang lainnya Ini kadang-kadang Juga bisa Menghilangkan muru Kalau umumnya Pemimpinnya Itu menggunakan Ada selingan Misalnya dengan Menggunakan sorban Kalau sorbannya Menggunakan putih Kadang-kadang tidak Kelihatan Maka Tadkala bajunya putih Menggunakan sorban Yang agak gelap Tidak apa-apa Atau juba Ada juga Pemimpin dari Majelis tersebut Bajunya putih Pecinya putih Kemudian Jubahnya berwarna Yang agak gelap Tidak masalah Ya kayak saya sekarang ini kan Pecinya putih Tapi sorbannya Tidak putih Tapi ada unsur Putihnya Tidak masalah Apalagi saya duduk Di sini ya Sebagai narasumber Itu namanya Seperti pemimpin Biar tampak Begitu ya Ada bedanya Antara pemimpin Atau imam Dengan mak Mum Antara pemimpin Dengan jamaahnya Kan begitu Tidak masalah Begitu Jelas Baik Pak Kiai Bagaimana Hukumnya Solat di masjid Yang di depannya Ada makamnya Seperti makam Auliyah Atau ulama Begini Pertama Masjid Yang saya tahu Yang kebanyakan Di depannya itu Ada makam Kuburan Kuburan Orang-orang Soleh Itu kan Di luar Masjidnya Di depan Tapi di luar Masjid Dan kan disitu Sudah ada Pembatas Yaitu tembok Tembok itu Di suatu Saat Dia bisa seperti Hijab Atau penutup Seperti contoh Misalnya Kita mandi Di kamar Mandi Kita kan Telanjang Telanjang Di kamar Mandi Tapi sudah Ada hijabnya Hijabnya Berupa Tembok Atau Dinding Kamar Mandi Pertanyaannya Boleh enggak Kita telanjang Mandi Di kamar Mandi Yang Dikitari Oleh Dinding Atau tembok Hukumnya Boleh 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 kan Nah Ternyata Dinding Itu juga Bisa Menjadi Tabir Tabir Atau hijab Sehingga Orang luar Orang luar Kamar mandi Ya enggak masalah Dia walaupun Menengok Apa Dinding Kamar mandi Kan enggak bisa Menengok orang yang ada Di dalam kamar mandi Yang telanjang Yang sedang mandi Kan enggak bisa Boleh Ya boleh enggak Bapak Demikian juga Kalau ada Masjid Yang Sudah ada Tabirnya Kemudian Di belakang Tabir itu Ada makam Pekuburan Maka ya boleh Itu bukan berarti Sujud Kepada Kuburan Begitu Tapi Kalau di dalam Masjid itu Tidak ada Sitaro Tidak ada Hijabnya Kemudian Ada Mayet yang baru Meninggal dunia Berada di keranda Ditaro Di tempat Pengimaman Kemudian Kita sholat Sholatnya sholat Zuhur Misalnya Sholat Fardu Di depan kita ada Mayet Yang mau Disolati Janazah Tidak boleh Karena Ada nilai Sojud Terhadap Mayet Tidak boleh Tapi kalau Di pemakamannya Di luar Masjid Jadi boleh Andai kata Kita melihat Ada Makam Pekuburan Di dalam Masjid Maka Dahlah dikasih Sitaro Atau hijab Agar apa? Agar tidak Tasyabok Atau menyerupai Seseorang itu Tatkala sholat Menjemba Kuburan Harus dikasih Tabir Begitu caranya Ya Faham? Pak Kiai Bagaimana Cara menyikapi Suami yang sering Ikutan kajian Di Youtube Yang mendapat Pemahaman Bahwa seorang suami Hanya wajib taat Kepada orang tuanya Dan tidak wajib taat Kepada mertuanya Ada seorang suami Ini suami istri Keluarga Kemudian suaminya itu Meyakini bahwa dirinya Hanya wajib Menghormati Kedua orang tua Kandungnya Begitu ya Sedangkan Terhadap Mertuanya Atau Kedua orang tua Istrinya Dia tidak menghirukan Atau bahkan Kadang-kadang Memusuhi Musuhan sama mertuanya Ini namanya Suami yang Durhakan Karena yang namanya Orang tua itu Yang wajib Dihormati Dan ditaati Adalah Orang tuanya Sendiri Yaitu orang tua Suami Baik bapak Maupun ibu Dan juga Orang tuanya Istri Yaitu mertuanya Baik bapak Maupun ibu Demikian dengan istri Istri itu wajib Taat Ini urusan kepada orang tua Wajib taat Dan menghormat Kepada kedua Orang tuanya Kandung Dan juga kepada Mertuanya Begitu Mertuanya berarti apa? Orang tua dari Suami Di samping Seorang istri Wajib taat kepada Suami Kan begitu ya Itu gak bertentangan Dan prakteknya bisa Sama-sama menghormat itu Bisa Yang Sombong Ini yang dosa Sombong kadang-kadang Seorang suami Yang meyakini Bahwa Yang wajib Dihormati Hanya Orang tua Kandungnya Dan kan istri Wajib menghormat Kepada suami Dan suami Ya Merasa Dirinya Lebih tinggi Daripada Orang tua Istrinya Bahkan mertuanya itu Ya enggak Itu kan Urusanmu Ini namanya Suami yang sombong Dan termasuk Suami yang durhaka Na'udhu bilaimin Zalik Gak ada salahnya kok Ya Dan Alhamdulillah Saya juga praktek Ini enggak masalah Saya menghormati Orang tua saya Misalnya kedua orang tua saya Saya juga menghormati Keluarga istri saya Yang enggak bertentangan Bisa saja Enggak masalah Banyak yang demikian Itu namanya Suami istri yang Baik Yang soleh dan soliha Adalah menghormati Empat Orang tuanya ini Empat ya Punya empat orang tua Ya Baik yang Sudah wafat Maupun yang Masih hidup Tetap wajib Dihormati Begitu Kalau semuanya Sudah wafat Ibarat kita Warga as wajah Itu kirim Fatehahnya Atau kirim doanya Jangan pelit Ya enggak Di samping Kepada orang tua Kandung Itu bapak dan ibu Juga kepada Rohnya Mertua Bapak dan ibu Itu yang saya praktekkan Begitu Ya enggak masalah ya Enggak ada Pertengkaran Dalam dunia ini Bahkan Semuanya menjadi Enak gitu Nyaman Pada keluarga Kita nyaman Kita pulang ke Mertua Kita nyaman Pulang ke rumah sendiri Kita nyaman Kita mengajak istri Ke rumah orang tua kita Nyaman Karena enggak ada Pertengkaran Enggak ada kesombongan Saling Begitu Paham? Baik Pak Kiai Pada waktu apa Kita sebaiknya Membaca surat Al-Waqi'ah Pada waktu apa Sebaiknya kita Membaca surat Al-Waqi'ah Iza waqo'adil Waqi'ah Itu kalau menurut Sabda Nabi Muhammad Sallallahu alihi wassalamah Yang artinya Barang siapa Yang membaca surat Al-Waqi'ah Setiap malam Maka dia Tidak akan Terkena Kemiskinan Fakotun Miskin Artinya maka Dia selama-lamanya Tidak akan Miskin Begitu Boleh kita Membacanya Bakdal Maghrib Itu waktu yang Ustajab Ya Bakdal Maghrib Atau kalau Bakdal Maghrib Tidak bisa ya Bakdal Isya Yang penting malam hari Itu kalau Seorang Istri Tadi pertanyaan Ada suami istri Kalau ada Seorang istri Yang rajin Tiap hari Membaca surat Al-Waqi'ah Pada malam hari Bakdal Maghrib Atau batal Isya Maka keluarga itu Akan menjadi Keluarga yang Makmur Ini perlu Diamalkan Ini adalah Sabda dari Nabi Muhammad Sallallahu alihi Wasallam Faham ya Pak Kiai Bagaimana Pengertian Solat Isyrak Menurut Para ulama Apakah beda Dengan Solat Duhah Solat Isyrak Kalau menurut Imam Al-Ghazali Di dalam kitab Ehya Ulumuddin Itu Solat Isyrak Adalah Solat Yang Diamalkan Tadkala Matahari Terbit Matahari Terbit Dengan Sempurna Ashroko Ashroko itu Nampak Cahaya Matahari Begitu Cahaya Matahari Tampak Maka Disunahkan Untuk Solat Isyrak Itu yang Tertera Di dalam kitab Ehya Ulumuddin Begitu ya Nah Nabi pun Dulu mengamalkan Solat Isyrak Maksudnya Penamaan itu Yang ada Di dalam kitab Ehya Ulumuddin Tapi Nabi Sallallahu alihi Wasallam Mengamalkan Dan banyak juga Ulama-ulama kita Mengamalkan Misalnya Kita ini Habis solat Subuh Itu disunahkan Tetap Di tempat Solatnya Itu ya Mau zikir Mau kajian Keagamaan Ngaji seperti Sekarang ini Ini kan Bakta Subuh ya Sampai Kurang lebih Matahari Terbit Begitu Kalau sudah matahari Terbit Kita disunahkan Untuk Solat Sunnah Namanya Solat Isyrak Namun Sebagian ulama Mengatakan Bahwa Solat Isyrak Itu Sama Dengan Solat Tuhan Cuman Waktunya Ditaktim Didahulukan Ada pun Ada pun Definisi Solat Duhah Itu pada Umumnya Dilakukan Kalau di Indonesia Antara jam 8 Sampai Jam Setengah 11 Antara Waktu-waktu itu Kalau kita Solat Sunnah Namanya Solat Duhah Solat Duhah Yang dilakukan Di awal Waktu Namanya Solat Isyrak Solat Isyrak Yang Melakukannya Itu Diakhirkan Itu makanya Namanya Solat Duhah Walaupun Sebagian Ulama Yang lain Mengatakan Solat Isyrak Itu Sendiri Solat Duhah Itu Tidak Masalah Tergantung Dari Kita Kapan Kita Sempat Untuk Melaksanakan Solat 2 Rokaat 4 Rokaat 6 Rokaat Yaitu Solat Setelah Matahari Terbit Sampai Sebelum Duhur Kalau di Indonesia Sebutlah Antara Jam Setengah Tujuh Sampai Jam Setengah Sebelas Di antara Itu Maka Kita Disunahkan Untuk Solat Duhah Paham Ya Baik Pak Kiai Bagaimana Hukumnya Menyuguhkan Sesajen Di gunung Di laut Atau Di tempat Lain Menurut Pandangan Islam Sesajen Kita Harus Tahu Sesajen Itu Apa Definisi Sesajen Itu Berbeda Dengan Definisi Sedekah Kalau Sesajen Adalah Seseorang Membuat Sajian Yang Khusus Diperuntukkan Untuk Makhluk Yang Diakini Menunggu Suatu Tempat Entah Itu Gunung Entah Itu Laut Maka Orang Yang Membuat Sajian Itu Namanya Sesajen Kalau Sedekah Beda Sedekah Adalah Orang Yang Mengeluarkan Sodakonya Atau Sedekah Kepada Orang Lain Boleh Kepada Hewan Juga Boleh Berbeda Kalau Kepada Orang Lain Berupa Makanan Atau Sembako Sedekah Uang Juga Boleh Atau Sedekah Jasa Juga Boleh Kalau Sedekah Kepada Hewan Maka Harus Ditetapkan Hewan Apa Yang Akan Diberi Sedekah Kalau Kita Akan Sedekah Kepada Kambing Ya Tidak Mungkin Sedekah Kita Berupa Telur Misalnya Telur Ayam Yang Dimakan Itu Namanya Bukan Sedekah Mubazir Ada Kambing Datang Kita Belikan Telur Kita Katakan Ini Sedekah Bisa Enggak Kira-kira Ya Bukan Bukan Sedekah Itu Sedekah Kalau Kambing Dikasih Apa Rumput Kan Gitu Kan Dan Sebagainya Kalau Koceng Dikasih Makanan Koceng Sedekah Daging Itu Apa Kalau Yang Namanya Sesajen Itu Ada Ramuan Khusus Atau Menu Khusus Menunya Itu Biasanya Ada Bisang Ada Telur Ada Ayam Begitu Ya Ada Bunga Kemudian Diletakkan Pada Satu Tempat Wadah Atau Nampan Kemudian Ditaruh Di Suatu Tempat Yang Diakini Tempat Tersebut Ada Penghuninya Yaitu Bangsa Halus Atau Jin Atau Penguasa Penguasa Laut Selatan Penguasa Gunung Semeru Dan Lain Sebab Begainya Itu harus Kita tahu Tentang Bedanya Sesajen Dengan Sedekah Sedekah Hukumnya Boleh Tapi Sedekah Yang Ngaco Bukan Tempatnya Enggak Boleh Juga Misalnya Saya Akan Sedekah Kepada Virus Corona Misalnya Beli Daging Kemudian Diletakkan Satu Tempat Kemudian Apa Ini Biar Virus Corona Lari Ini Kan Salah Virus Corona Tidak Makan Daging Ini Namanya Salah Mubadir Haram Jadinya Namanya Enggak Tahu Meletakkan Sesuatu Bukan Pada Tempatnya Haram Mubadir Dibilikan Juga Dengan Sesajen Sesajen Itu Haram Jelas Malah Menurut Kitabnya Kiai Soleh Darat Kiai Soleh Darat Itu adalah Gurunya Mbah Hashim Ash'ari Hashim Ash'ari Kan pendiri NO Kiai Soleh Darat Itu Mempunyai Kitab Di dalam Kitab Itu Dikatakan Min Asba Bir Ridha Termasuk Dari Sebab Kemurtata Adalah Meletakkan Sesajen Untuk Tempat-tempat Yang Dianggap Angker Ya tadi Itu Sajen Atau Untuk Makhluk Halus Atau Jen Itu Menurut Gurunya Mbah Hashim Ash'ari Yang Namanya Kiai Soleh Darat Adalah Murtad Kalau yang Melakukan Orang Islam Kalau kita Secara Keedak Umum Namanya Syerik Menyekutkan Allah Orang Yang Melakukan Sesajen Dimana Saja Berada Itu Dengan Menyembah Sesembahan Selain Allah Entah itu Memberi Makan Entah itu Karena Takut Kejahatan Makhluk Tersebut Atau Apa saja Kok dia Melakukan Sesajen Ini 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 Tidak Tidak Boleh Haram Demikian Juga Ada Fatwa Dari Hasil Mu'tamar NO Yang Kelima Itu Di Pekalongan Tahunnya Sekitar Pelaksananya 1930an Itu Dikatakan Sesajen Hukumnya Haram Sudah Jelas Jadi Pelaku Sesajen Yang Mungkar Kalau Mungkar Ya Harus Ada Nahi Mungkar Tidak Boleh Kita Bela Kita Katakan Jangan Meletakkan Sesajen Disitu Harus Kita Begitu Namanya Kewajiban Kita Untuk Nahi Mungkar Bukan Wala Dibela Ya Kasian Ini Orang Kampung Kasian Ini Peribumi Kasian Ini Melanggar Apa Mu'tamar NO Dan juga Melanggar Apa yang Difatwakan Oleh Kiai Soleh Darat Yang Itu Adalah Guru dari Kihachi GNO Kadang-kadang Salah Kapra Mereka Membela Kemurtatan Kesirikan Bahkan Kekafiran Begitu Seperti Yang Demikian Ini Dibela Mati-matian Begitu Padahal Ini Melanggar Ketentuan Dari Mu'tamar NO Sendiri Mengatakan Haram Demikian Juga Dengan Kitab-kitab Salaf Banyak Kitab Salaf Yang Mengatakan Bahwa Sesajen Itu Hukumnya Haram Bahkan Pelakunya Mushrik Namanya Gak Boleh Diikuti Begitu Faham Jadi Kita Sebagai Warga NO Dan Kita Sebagai Umat Islam Jangan Sampai Kita Membela Hal-hal Yang Sudah Diharumkan Di Dalam Ormas Kita Dan Ormas Kita NO Zaman Dahulu Kala Itu Selalu Merujuk Kepada Kitab-kitab Ulama Salaf Bukan Asal Suka Bukan Pemikiran Apalagi Merujuk Pada Paham Liberal Kalau Paham Liberal Itu Kan Bebas Mau Berbuat Apa Saja Bebas Bahkan Aneh Kadang-kadang Gini Saya Melihat Sebagian Warga NO Itu Justru Membela Kekafiran Daripada Membela Sesama Muslim Begitu Kalau Ada Orang Menghina Islam Misalnya Ada Mengatakan Nabi Itu Dulu Masa Kecilnya Rembes Tenang-tenang Saja Mereka Tapi Tadkala Ada Orang Membuang Sesajen Atau Melarang Sesajen Itu Tiba-tiba Bangkit Dan Marah-marah Itu Kan Hak Asasi Setiap Orang Hak Asasi Yang Harus Kita Hormati Tapi Hak Asasinya Rasulullah Enggak Di Hormati Di Bela-bela Kadang-kadang Enggak Mestinya Gimana Kita Sesama Muslim Apalagi Sesama Ahlusunawal Jamaah Yang Hanya Beda Ormas Beda Apalagi Beda Baju Seragam Beda Partai Beda Saling Menghormati Mestinya Tapi Kepada Orang-orang Kafir Bukan Terus Menghormati Menyayangi Membela-bela Enggak Begitu Itu Yang Semestinya Jadi Kadang-kadang Ada salah kapra Di kalangan Warga NO Pada khususnya Karena Saya juga Pengurus NO Jadi tahu Perhatian Terhadap Itu Walaupun Di Kelompok-kelompok Lain Juga Ada yang Melakukan Kesalahan-kesalahan Yang Memang Keluar Dari Ajaran Sare Begitu Paham ya Baik Alhamdulillah Telah usai Tanya-jawab Santi pesan dan Imu Al-Quran Bersama Narasumber kita Syekhuna Gai Haji Lutfi Basuri Semoga Apa yang Beliau Sampaikan Mendapatkan Manfaat Di dunia Dan di akhirat Dan semoga Beliau Umurnya Dipanjangkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dilancarkan Segala Resekinya Dan Dimudahkan Segala Urusannya Di dunia Dan di akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Cukup sekian Dari kami Kurang lebihnya Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati